Jadi saya ambil keywordnya aja yaitu terbebani oleh harapan orang lain Jadi seringkali kita dalam hidup ini karena kita makhluk sosial gitu ya Kita pasti ada keluarga, ada teman, ada pacar misalnya dan lain-lain Dan seringkali mereka menaruh harapannya kepada kita Mereka berharap kita untuk menjadi seperti yang mereka inginkan Misalnya ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi apapun itu Berbagai macam hal adalah harapan mereka Mereka punya harapan untuk kita gitu Dan padahal dalam hidup ini sebenarnya kendali itu semua ada di tangan kita Orang lain itu bisa mempengaruhi tapi kendali itu tetap ada di tangan kita Yang menjalani itu kita Percuma kalau misalnya ketika lagi ketemu keluarga, lagi ada acara misalnya hari raya, hari besar kayak gitu Terus disuruh cepat nikah, cepat nikah Oke itu harapan orang tapi yang menjalani kan kamu Masa kita mengikuti harapan orang lain tetapi at the end of the day kita yang menjalani Kita gak bisa mengikuti apa maunya orang dan apa maunya orang itu gak ada habis-habisnya Jadi tetap harus kita yang mengambil keputusan Jadi tetap kita yang harus secara sadar memilih apa yang terbaik buat kita Saya sendiri pun juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya Ibu saya itu dulu adalah akhir asuransi dan sangat berharap waktu itu ketika saya SMA Saya bisa menjalani bisnisnya tersebut kayak gitu Tetapi itu gak cocok buat saya Saya apa ya Jualan seneng tetapi Di industri asuransi ataupun MLM Itu saya merasa saya tidak cocok disana Dan karena gak cocok ya Saya mengatakan bahwa saya belum bisa menjalani ini Dan ya akhirnya saya menolak dengan halus Tapi bukan berarti saya tidak mau berusaha Saya mau berusaha tetapi di bidang yang benar-benar saya inginkan kayak gitu Yaitu di bidang psikologi, di bidang pengembangan diri Dan untungnya ibu saya mengerti Yang penting saya bisa berkarir dengan baik disana Dan bisa menjadi yang terbaik disana Dan yaudah akhirnya sekarang karir saya di HR Saya jadi saat ini selain menjadi seorang podcaster di podcast mengubah diri ini Saya juga menjadi seorang HR manager di salah satu perusahaan swasta Nah tetapi ekspektasi orang lain Seringkali meskipun jadi kalau tidak cocok dengan diri kita Yaudah kita tidak usah ikuti Tetapi kalau itu sesuai sama dirimu Kamu harus ikuti kayak gitu Kayak misalnya ibu saya waktu itu juga berharap saya bisa melanjutkan S2 saya Dan saat itu saya berpikir Lanjut gak ya Dan ketika saya melihat goal saya dan refleksi tentang diri saya Saya ingin menjadi seorang expert di bidang HR atau human resource S2 ini salah satu yang mendukung goal saya Yaudah ketika saya diminta seperti itu Saya dengan senang hati mengikuti EPM dingin kan Akhirnya saya lanjut S2 dari tahun 2015 sampai 2017 Dan ya itu salah satu keputusan yang terbaik buat saya Saya tidak bisa berada di titik saat ini Kalau saya tidak mengambil keputusan itu Dan di saat yang sama dulu di tahun 2014 Saya juga punya seorang teman dekat Yang bisa dibilang mentor saya waktu itu Yang mengatakan bahwa Udahlah dia punya ekspektasi Udahlah gak usah lanjut S2 sekarang aja Yang penting kamu bisa jualan segala macam Gak usah lah S2 lah kayak kita-kita aja nih S1 aja cukup Ada ekspektasi seperti itu dari salah satu mentor saya Tapi saya tahu apa yang saya inginkan Apa goal saya Dan akhirnya saya memutuskan Oke saya tetap lanjut S2 saya Dan mengikuti harapan ibu saya Karena sesuai dengan jalan hidup saya Jadi kuncinya adalah Kamu perlu mengetahui dulu Apa yang ingin kamu tuju Sehingga kamu tidak terombang-ambing Oleh ekspektasi Ataupun harapan orang lain Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Dan kalau kamu merasa bermanfaat Kamu bisa kasih rating bintang 5 Di podcast ini